Intro Selamat siang Kita jumpa kembali di channel Ayam Hias Monoko Kali ini kita akan Membahas Tentang ayam hias Khususnya ayam hias golden peason Ayam golden peason ini Adalah ayam Bukan endemik Indonesia Ayam tersebut Berasal dari Dataran Cina Hutan Cina Ayam golden peason memiliki karakter Yang liar Jadi untuk teman-teman semua yang ingin Pelihara Itu harus Di dalam sangkar polier Karena kenapa harus polier Karena Golden peason ini Di habitat aslinya kan di hutan Jadi untuk Pemeliharaan pun harus kita Membutuhkan Kandang yang Agak luas Agak tinggi Dan lebar Dan tentunya untuk menjaga Keindahan tersebut Dari golden peason itu Karena ekornya Lebih dari 40 cm Itu bisa Nanti Rusak Kalau Kandangnya sempit Golden peason itu Reproduksinya itu Dalam satu tahun Cuma sekali Itu memasuki Memasuki waktu-waktu Penghujan antara Agustus September Itu mulai produk Golden peason Itu sekali produk Itu bisa menghasilkan telur Antara 15 sampai 17 putir Namun Golden peason itu Tidak mau mengeram Jadi untuk Misalkan kita Ramkan dengan Misalkan golden peason tersebut Mau mengeram Itu dari Fisiknya itu Mungkin Itu hanya Mampu mengeram 4 sampai 5 Butir telur Seperti ayam hutan Di Indonesia Ayam hutan juga Seperti itu Cuma mampu 4 sampai 5 Kalau nanti Dipenuhin tetap Hasilnya tidak maksimal Golden peason Memiliki berat Sekitar 6 oz Yang jantan Yang betina Antara 4 sampai 5 oz Dengan Perbedaan Untuk yang Betina Itu Coklat Coklat kayak Tanah Jadi Untuk keindahan Memang tidak Ditunjukkan Untuk yang betina Namun Untuk yang Jantan Yang jantan Itu Sangat indah Kepalanya Emas Dadanya Merah Dan Ekornya Panjang Kecoklatan Punggungnya Berwarna hijau Ketika Birai Golden peason Yang jantan Itu akan Mengembangkan Bulu yang Di leher Ketika Birai Nanti akan Menari-nari Yang jantan Untuk memikat Yang betina Untuk Untuk produksi Produksi itu Rata-rata Maksimal Yang bagus itu Minimal Yang bagus itu Usia 2 tahun Jadi Untuk Betina Itu sebenarnya 1 tahun Kebanyakan Sudah Bagus Dan siap Untuk produksi Untuk Berkembang biak Namun Untuk jantan Itu minimal Rata-rata Minim 2 tahun Baru Bagus-bagusnya Untuk Pacek Atau Untuk Kawinan Perawatan Godel peason Itu sangat Mudah Tentunya Yang penting Tadi Saya Sampaikan Dari awal Yang penting Kandangnya Kandang Polier Dan Agak Luas Usahakan Tempatnya Yang nyaman Yang Senyap Dan Jauh Dari Hiru Piku Lalu Lalang Orang Beraktifitas Karena Ayam tersebut Butuh Kenyamanan Karena Asli Habitannya Di hutan Pakan Ayam Golden Peason Itu Sangat Mudah Seperti Ayam Pada Umumnya Tentunya Biji-bijian Serangga Dan Untuk Dipelihara Itu Perlu Tambahan Sayur Mungkin Irisan Kangkung Kangkung Mudah Seperti Itu Prospek Memelihara Dan Peternak Ayam Golden Peason Itu Prospeknya Masih Bagus Karena Satu Golden Peason Itu Berkembang Biaknya Susah Yang Tentunya Yang Paling Menonjol Adalah Karena Karakteristik Produksinya Itu Satu Tahun Hanya Satu Kali Hanya Musim Masuki Musim Penghujan Sampai Pertengahan Penghujan Itu Saja Nanti Kalau Itu Bertelur Telus Mungkin Yang Belakang Belakang Juga Telurnya Sudah Tidak Fertil Jadi Untuk Prospek Golden Peason Untuk Pelihara Itu Sebenarnya Akan Awet Dan Panjang Bagi Bagi Anda Yang Ingin Pemesan Bisa Hubungi Nomor Di Bawah Ini Dan Kita Siap Membantu Pengiriman Ke Seluruh Indonesia Bisa Via Udara Bisa Via Darat Luar Pulau Tentunya Yang Darat Pulau Jawa Pulau Bali Pulau Sumatera Semua Juga Kita Kondisikan Jarak Tempuh Waktu Karena Mengingat Keselamatan Dari Ayam Tersebut Untuk Dikirim Via Darat Dan Tentunya Insyaallah Jika Ingin Menggunakan Darat Ongkosnya Terjangkau Beda Dengan Kita Pesawat Memang Kelebihan Dari Pesawat Itu Lebih Cepat Tiba Ya Sekian Dari Kami Jangan Lupa Like Share Subscribe Dan Comment Dan Kami Berharap Bantuan Dari Rekan Rekan Semuanya Untuk Mendukung Channel Kami Agar Kami Tambah Semangat Mengulas Ayam Ayam Ayas Lainnya Sekian Dari Kami Terima Kasih Chol Kami Sub indo by broth3rmax